Ini, ini ya. Kenapa? Ya, enak ini, misalnya. Oke, Kak, sekarang terlihat sangat jauh dari kita sih. Mungkin ada disuruh atau gimana? Sebenarnya sih disuruh, Kak, ya. Emang aku punya aja lagi hobi. Aku lagi bikin beauty vlog, kan. Karena biar aku bisa konsisten untuk makeup, bisa belajar makeup juga. Karena kan dengan aku bikin beauty vlog, kan aku kan jadi mau gak mau harus harus kreatif terhadap makeup, kan. Jadi itu bikin aku seru juga. Jadi gak boseng, gitu. Tapi dengan penampilannya sekarang lebih pede, lebih nyaman, kan? Lebih pede sih. Nyaman, pede. Terus ya aku juga lagi bisa konsisten untuk pakai wing. Enggak terus-terusan. Nanti kalau lagi capek, ya. Tapi kalau lagi pengennya belajar membiasakan kita punya agama. Sampai kemarin sempat live juga sama Barbieku, Masari. Iya. Iya, kemarin di makeup-in sama kak Barbie, nanti bakalan rayak di YouTube channel aku, di beauty vlog aku. Jadi, aku pengen jadi kayak Barbie juga. Makanya di makeup-in ala Barbie. Ala Barbie, orang Barbie-nya risk. Ini mau nunggu rambut panjang? Baru tercopot wig atau gimana? Ini apa? Mau nunggu rambut itu sampai panjang dulu, baru tercopot wig atau gimana? Ya, enggak. Sekarang semua sih. Karena kan gak capek juga ya. Kalau pakai wig-inusan, nanti kulitnya juga gatel juga. Jadi memang harus tercopot. Jadi gak bisa terus-inusan. Tapi kalau bisa ya, mungkin kalian bakalan lebih sering melihat aku yang habisnya agak pendek daripada aku pakai wig gitu. Karena aku memang lagi pengen lebih diseringin aja pendek. Kau kan ngelihat Evelyn kayak gini gimana? Seneng. Aku ngelihat dia. Walaupun aku gak pernah minta, tapi aku seneng. Dia bisa menghabisnya. Komentar pertama waktu pakai wig apa? Nanti. Lucu. Sekarang mana-mana jadi lebih make up. Biasanya kan sergi-sergi aja gitu. Iya. Sekarang jadi lebih make up. Jadi lebih, apa namanya. Jadi lebih perawatan juga gitu. Ya. Karena kan kita harus apa, jaga tampilan ya. Karena kan semakin sering di rumah, semakin kita kadang suka lupa untuk memperawat diri dan mempercantik diri gitu. Jadi makanya aku itu kenapa aku bikin beauty form. Biar di rumah pun aku make up, make up, make up gitu. Ya Evelyn kalau membahas hubungan sendiri. Kalau kenalnya itu di mana sih sama kalian? Di mana di Dikenalin temen. Dikenalin temen di Kemang. Pertama kali bisa pacaran gimana sih? Siapa duluan yang naksir? Kalau dari versi aku, aku naksir. Tapi gak tau dari versi yang lejah juga naksir aku sebelumnya. Maka aku gak tau. Aku sih awalnya temen sih. Awalnya temen. Awalnya temen kalau aku ya. Cuman karena dianya baik, perhatian gitu. Yaudah jadinya ya lu jalani aja gitu. Aku gak lo gitu. Maksudnya bukan? Gitu aja sih. Kan kayaknya udah maunya cari calon suami. Bukan padang lagi. Kalau kan masuk ke calon suami. Masuk banget. Dia baik orang-orang mustahabat. Dia nyayan juga gitu. Aku kan orangnya kan membutuhi perhatian gitu. Jadi alhamdulillah sendiri orangnya. Sudah berapa lama nih? Aku udah berapa ya? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan tapi sudah membicarakan ke jenjang selanjutnya? Berhubungannya 5 bulan tapi kita kenalnya udah 5 tahun. Jadi udah paling tau. Kenalnya udah 5 tahun. Keluarga udah sama-sama tau loh. Udah sih? Udah. Kan keluarga PSN nya dikenal. Apa kata orang tua? Ya pemangku jualannya yaudah terus aja. Tinggal bahagia. Sudah ada rencana kan? Udah sih ya. Kapan tuh? Kalo depan. Udah pas mantap ya. Udah mantap ya. Udah mantap. Kalo ga ada halangan. Evelyn, kan kalo nanggepin nyingiran netizen itu gimana? Karena kan ya beberapa kali Evelyn tuh gagal. Terus merasa dianggep settingan itu gimana? Ya udah pokoknya nanti. Makanya kalo udah nikah ya ga mau cerai lagi gitu. Jadi dia. Aku juga pengen punya anak. Obsesi banget ya. Konsep nikahnya mau seperti apa sih mungkin yang kali itu? Ya sederhana aja lah. Sekarang kan pokoknya lagi kayak gini ya. Kita heboh-heboh juga siapa yang dateng gitu kan. Kalo misalnya ya. Saun depan ya mudah-mudahan sudah membaik gitu. Ya kalo ada rezekinya ya kenapa ga lewat sekalian. Tapi ya kalo misalnya ga ada juga menonjutan saya lah. Lebih protektif ga sih tapi calon yang ketawa cemburu-an. Membatasi, kan kerjanya di entertainment. Membatasi sih ga sih. Tapi ya kalo cemburu ngamuk-ngamuk masih wajah. Terakhir ngamuknya gara-gara apa? Gara-gara aku. Gara-gara aku lelet. Gara-gara aku lelet kan. Karena sekarang kan makeup-an dulu lah. Ini dulu lah banyak segininya kan. Banyak dramanya kan. Jadi ya lelet aja. Yaudah lah itulah resiko pacaran sama cewek. Kalo pacaran sama aku yang. 4 tahun yang lalu sih ya oke lah ya. Masih cepak rambut kan. Masih laki. Cukur jengot doang paling. Sekarang kan. Sekarang kan udah disana. Harus pake wig lah. Apalah gitu kan. Jadi ya. Mungkin agak. Cepet. Kaya pula nya sudah berpengalaman. Mungkin. Ehm. Menjadi. Beban gak sih. Karena kan sebelumnya udah pernah ada. Pengalaman berlepasanggal. Ehm. Beban. Gak aja sih. Gak aja. Aku gak punya beban. Soal masalah aku. Walaupun dia udah pernah berlepasanggal. Tapi ya mas menurutnya aku mau. Iya. Aku berhenti. Kaya pula yang mau bicara tentang. Oh iya. Oh iya. Terakhir jenis. Iya.